Intro Halo adik-adik Impact Kids Ketemu lagi dengan Kasintia Minggu ini dalam ibadah Impact Kids Online Apa kabarnya adik-adik semua? Kakak yakin adik-adik semua kabarnya luar biasa dan penuh sukacita Sebelum kita mulai, pastikan adik-adik sudah mau Mani dan sarapan ya Agar lebih semangat untuk memuji Tuhan Adik-adik, di minggu terakhir dalam bulan Oktober ini Kita masih akan belajar tentang tertanam dalam komunitas gereja Minggu lalu kita belajar dari apa sih arti dari tubuh Kristus Salah satu peran yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari tubuh Kristus Adalah menjadi teman yang baik Jadi hari ini kita mau belajar seorang tokoh Alkitab Yang berteman dengan sangat baik Sebelum itu kita berdoa dulu yuk Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat kebaikan Tuhan hari ini Kalau saya syukur buat kebaikan Tuhan Buat pagi hari ini Tuhan berikan kami roh ketenangan Untuk kami dapat mengikuti ibadah Impact Kids Online hari ini Biar Tuhan yang pimpin semuanya dari awal, pertengahan hingga akhirnya Terima kasih Tuhan Yesus, halia, amin Nah sekarang kita mau ingat lagi yuk Ayat hapalan kita minggu lalu yang diambil dari 1 Korintus 12 ayat 27 Kamu adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya Nah apakah adik-adik sudah siap untuk menguji Tuhan? Yuk kita bangkit berdiri dan menguji Tuhan bersama-sama Coba lihat di sana Ada apa ya? Ada teman yang butuh Lurang tangan kita Lurang tangan kita Coba lihat di sana Ada apa ya? Ada teman yang perlu Ditolong 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 Ayo jalan teman-teman Tuhan Yesus bersamamu Sayangi teman siapapun dia Peduli itu Peduli itu Tanda kasih Ketan siapapun dia Jalan di Tanda Siapapun dia Idolong Jalan bendita Jalan men destiny Coba lihat di sana ada apa ya Ada teman yang perlu ditolong Ditolong Ayo jalan teman-teman Tuhan Yesus bersamamu Sayangi teman siapapun dia Peduli itu tanda kasih Peduli itu tanda kasih Selamat pagi adik-adik semua Ketemu lagi dengan Kak Pia Adik-adik siapa di sini yang punya bestie? Wah pasti banyak nih dari kita yang punya bestie atau sahabat Kira-kira apa sih yang bedain seorang bestie dengan teman biasa? Nah kalau menurut artinya di kamus Bestie atau sahabat itu adalah teman akrab atau teman yang sangat dekat dengan kita Hari ini kita mau belajar gimana sih caranya menjadi sahabat yang baik Dari sepasang sahabat yang ada di dalam Alkitab Tapi sebelum itu semuanya siapkan telinganya baik-baik Siapkan hatinya baik-baik dan dengarkan kakak Hari ini kita mau dengar cerita tentang Raja Daud Tapi kisahnya itu jauh sebelum Daud Jadi Raja Tapi ini juga bukan kisah Daud yang paling terkenal Daud sama siapa? Bener Daud sama Goliath Bukan tentang itu Jadi kita kan semua udah pernah dengar tuh ceritanya Daud melawan Goliath Nah kita mau dengar sebuah cerita lain tentang kehidupan Daud setelah dia melawan Goliath Nah tadi kan kita udah bahas tuh tentang Daud melawan Goliath Bahkan sampai sekarang kisah anak kecil yang melawan raksasa yang besar itu masih terkenal banget Semua orang memuji Daud Jadi bisa dibayangin dong pada waktu itu, waktu habis kejadian Pasti Daud itu jadi orang paling terkenal sebangsa Israel Karena wow seorang anak kecil bisa mengalahkan raksasa Keren banget padahal Pajurit-pajurit raja gak ada yang berani Ini anak kecil dia berani banget Nah karena Daud itu terkenal dengan keberaniannya Maka Raja Saul juga menyadari bahwa Daud ini anak yang berpotensi Jadi apa yang terjadi? Sama Raja Saul, Raja Israel waktu jaman itu Daud ini kemudian dibawa ke istana Nah Raja Saul itu punya seorang anak laki-laki yang namanya Yonatan Jadi Yonatan ini juga kagum banget dengan keberaniannya Daud Sehingga mereka jadi dekat dan mereka menjadi seorang sahabat Bahkan Yonatan ini memberikan jubah, pedang, baju perang dan barang-barang lain yang dia miliki Kan dia pangeran ya Dia punya banyak barang Barang-barang yang dia miliki ini dikasih sama Daud Nah karena Daud ini disertai Tuhan Jadi Daud itu banyak memenangkan peperangan Akhirnya Daud ini semakin terkenal lah di orang-orang Israel Tapi inget gak rajanya waktu itu siapa? Raja Saul Raja Saul ternyata gak suka loh Kalau Daud ini lebih terkenal daripada dia Nah akhirnya Raja Saul kan denger tuh bahwa orang-orang Israel itu memuji-muji kehebatannya Daud Lama-kelamaan Raja Saul jadi benci sama Daud Gak cuman itu Raja Saul ingin membunuh Daud Yonatan yang tahu rencananya Raja Saul yaitu ayahnya sendiri Selalu menolong dan melindungi Daud loh Bahkan Yonatan lah yang membantu Daud untuk akhirnya melarikan diri dari istana Raja Pada saat Daud akan pergi Daud membuat sebuah perjanjian dengan Yonatan Bahwa mereka akan tetap saling mengasihi bahkan sampai pada keturunan-keturunan mereka Hal ini digenapi oleh Daud ketika dia kemudian menjadi Raja Israel Waktu itu Daud mencari siapa keturunan Yonatan yang masih hidup untuk dibawa tinggal di istana Nah dari persahabatan Daud dan Yonatan kita belajar bahwa menjadi seorang sahabat sejati Berarti kita ada membantu mereka bukan cuman di saat yang senang-senang happy-happinya aja Tapi bahkan di saat-saat sulit dan saat-saat yang berbahaya Yonatan itu rela membantu Daud di saat yang berbahaya Padahal kalau Yonatan membantu bisa aja malah Yonatan yang terkena imbasnya Dan Yonatan yang dirugikan karena dia kan anak raja Tapi Yonatan tidak peduli karena dia sangat mengasihi sahabatnya yaitu Daud Nah kisah tentang sahabat yang rela berkorban untuk sahabat-sahabatnya Juga bisa kita temukan di dalam kisah yang paling luar biasa dalam Alkitab yaitu kisah siapa? Kisah Tuhan Yesus Tuhan Yesus mengorbankan dirinya bagi kita semua sahabat-sahabatnya Jadi kalau kita belajar untuk tertanam di dalam komunitas gereja Kita juga mau belajar untuk mengasihi orang-orang Mengasihi sesama kita dengan kasih yang sama Seperti Daud dan Yonatan dan juga Yesus kepada kita semua Yuk kita mau terus jadi teman, besti, sahabat dan saudara yang baik bagi orang-orang di sekitar kita Seperti Yonatan bagi Daud dan Tuhan Yesus bagi seluruh umat manusia Sekarang kita mau sama-sama baca ayat hafalan kita yang diambil dari Amsal 17 ayat 17 Amsal 17 ayat 17 berbunyi Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran Kita baca sekali lagi ya Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran Terakhir kita taruh tangan kan kita di dada Kita bangkit berdiri dan kita mau baca kalimat komitmen kita Kita baca sama-sama Satu, dua, tiga Aku mau mengasihi teman-temanku setiap waktu Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan Tuhan Kami boleh ada di tempat ini Boleh sama-sama beribadah dan memuji memuliakan nama Tuhan Tuhan hari ini kami udah belajar bahwa kami harus menjadi sahabat dan teman yang baik bagi semua orang Seperti Daud dan Yonatan dan juga seperti Tuhan dengan kami semua Tuhan Yesus berkati kami agar kami bisa terus jadi teman-teman yang baik Terus jadi sahabat-sahabat yang baik bagi semua orang Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Sama-sama katakan Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Tunjukkan cinta tanpa imbalan Karena memang Tuhan yang sayang Berkorban untuk kamu dan aku Karena Tuhan sayang Berkorban untuk kamu dan aku Karena Tuhan sayang Hidupku karena kasih Tuhan Dia yang mati rela berkorban Tunjukkan cinta tanpa imbalan Karena memang Tuhan yang sayang Berkorban untuk kamu dan aku Karena Tuhan sayang Berkorban untuk kamu dan aku Karena Tuhan sayang Dia sungguh baik Dia sangat baik Dia mati bagiku Dia sungguh baik Tuhan sangat baik Dia berkorban untukmu Dia sungguh baik Tuhan sangat baik Dia mati bagiku Dia sungguh baik Tuhan sangat baik Dia berkorban untukmu Wah adik-adik kita sudah mau selesai nih Hari ini kita sudah belajar Dari kisah Daud dan Yonatan Bagaimana menjadi teman yang baik Bagi teman-teman kita Nah untuk adik-adik yang sudah Mengerjakan aktivitas hari ini Kalian bisa foto dan kirim Ke call center Impact Kids Di bawah ini Sampai jumpa minggu depan adik-adik God bless you Bye bye Sub indo by broth3rmax selamat menikmati